Program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke 109 tahun 2020 Kodim 040 Kota Bandar Lampung resmi dibuka. TMMD kali ini diadakan di wilayah Garuntang, Kecamatan Bumiwaras dengan menyasar dua aspek, yakni fisik dan non-fisik. Komandan Kodim 040 Kota Bandar Lampung, Kolonel Infanteri Romas Herlandes mengungkapkan Aspek pertama TMMD ke 109, yakni membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti mulai dari pembuatan jembatan, peninggian dan pengecoran jalan, pemasangan lampu penerangan, pembuatan pos kamling, pembuatan MCK, dan sumur bor. Selain itu, personil Kodim juga akan membangun pagar pengaman jalan, rehab rumah warga, musolah, serta rehab lapangan olahraga. Program itu akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan dengan mengerahkan 150 personil. Untuk sasaran non-fisik, Kodim akan memberikan penyuluhan tentang keamanan, ketertiban, kesehatan, hingga pertanian. Ada 5 titik lokasi, masing-masing lokasi 2 pimpin cuka, serta pas kamling 3. Itu sasaran berupa sasaran fisik. Sedangkan sasaran fisik, kita berusaha mengadakan penyuluhan berbagai materi, mulai awasat kebangsaan, tentang keamanan ketertiban, tentang pertanian, tentang kesehatan, dan beberapa kegiatan lain agar tumbuh nilai-nilai kebangsaan, nilai cinta tanah air, nilai gotong royong, dan masyarakat mencintai pada produk dalam negeri, mencintai daerahnya. Itulah yang sehingga harapan yang kita inginkan dari teman-teman. Jadi program ketahanan pangan memang program nasional. Dan kita di dalamnya ada, di teman sempat kegiatan itu, berupa memenuhkan lahan-lahan yang memang tidak terpakai. Karena kalau lahan secara besar di kota sangat terbatas, kita masukkan bisa di lahan-lahan di rumah dan di perikantaran. Terutama berupa kegiatan hidroponik, atau tanaman di daerah polidik, seperti di teman-teman. Sementara wali kota Bandar Lampung, Herman H.R. sangat mengapresiasi program TMMD yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Saya terima kasih kepada TNI, khususnya Pak Dandir 0410, yang mana telah membantu pemerintah kota Bandar Lampung membangun-membangun untuk bagaimana rakyatnya lebih sehat lagi di depan. Makasih bilang lebih sehat karena dia membangun jembatan, bangun jalan, transportasi kekal lebih baik, dia lebih bagus, aman, dan tantram berkat, berdasarkan dengan TNI Angkatan Darat. Ya, jalan dan jembatan, ya jalan. Coba ayo bersama. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.